selamat menikmati semoga teman teman dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu amin di video kali ini saya akan mereview hasil dari potong akar bonsai kelapa jenis hijau sayur untuk usianya ini lumayan tua teman teman ya untuk bonggol ini kurang lebih 20 cm ini terlihat subur ini tumbuh akar 1,2,3 itu yang kelihatan teman teman ya dan untuk daun tidak ada yang stress teman teman atau layu atau mengering berarti ini kita potong akar berhasil teman teman jadi bagaimana proses selanjutnya simak terus video ini sampai selesai jadi disini untuk tahap selanjutnya saya akan yang pastinya kita untuk penyayatan teman teman untuk penyayatan supaya daun tetap seimbang lepak juga tetap seimbang kita disini akan penyayatan penyayatan di mulai dari bagian yang paling bawah biasanya teman teman ya di paling bawah dan seterusnya bertahap sampai ke atas sampai ke tunas yang mudah jadi saya menggunakan karter yang paling kecil ini ada satu lagi karter yang besar teman temannya untuk membersihkan yang di bagian bonggol disini kita nyayatan di bagian letak yang paling bawah selamat menikmati setelah kita bersihkan tapisnya seperti biasa kita urut di sini supaya lepanya merendam selamat menikmati selamat menikmati hati-hati teman 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 pada saat penyayatan ini jangan terlalu terlalu dalam ujungnya ini karena bisa melukai telepah yang lainnya jadi hati-hati selamat menikmati 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 nah disini teman teman ya berhati-hati ini karena tuna semunda biasanya kalau kita tidak hati-hati itu akan mempatah ini cukup kita potong jangan kita sampai terlalu bawah nanti penyayatan selanjutnya baru kita proses kembali untuk sampai bawah selamat menikmati selamat menikmati jadi kita urut teman supaya kesamping seperti ini teman-teman selamat menikmati ini apalah teman-teman gunanya solasi ban kertas supaya kalau kita penyayatan takut patah di bagian tunas muda bisa kita menggunakan ini teman-teman disini jadi untuk di bagian bonggol kita menggunakan karter yang besar untuk membersihkan sisa pemotongan pelepa karena biasanya disini terjadi tempat sarangnya semut seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat jadi kita bersihkan di bagian bonggol selamat menikmati ini akibatnya kalau tidak bersih teman-teman untuk di bagian bonggol kalau masih menyisakan sisa pemotongan pelepah selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi inilah hasil dari pemotongan akar beberapa minggu yang lalu ini baru sempat saya review jadi untuk akar ini tumbuh normal subur teman-teman untuk media juga subur ini untuk bonggol kurang lebih 20 cm dan ini habis kita bersihkan supaya tidak ada semut yang bersarang di bagian bonggol ini teman-teman ini untuk daun ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama daun muda ini untuk daun tidak ada yang stress atau mengering dan bisa kita lihat penampungan dari atas terlihat segar teman-teman oke teman-teman terima kasih yang sudah menyimak video ini dan support terus channel saya terima kasih teman-teman semoga video ini bermanfaat see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi kreatifitas tanpa katas bonsai kelapa mantap selamat menikmati